4 roket diluncurkan ke pangkalan AS di Victoria dekat Bandara Internasional Baghdad dari kawasan Al-Ameria di Baghdad Barat pada Kamis Dinihari, 1 Oktober 2024. Sistem pertahanan udara Amerika disebut berhasil mencegat 2 roket, sedangkan roket ketiga dilaporkan mendarat di dalam markas besar Dinas Kontra Terorisme Irak atau ICTS, dan yang keempat menghantam truk tangki bahan bakar di jalan, menyebabkan ledakan yang awalnya diduga tidak terkait dengan serangan roket. Rekaman video kemudian mengungkap landasan peluncuran roket yang digunakan dalam serangan itu. Memperlihatkan bahwa beberapa roket Fajr-1 buatan Iran merupakan bagian dari serangan itu, dengan beberapa gagal diluncurkan yang menggarisbawahi keterlibatan IRGC dan persenjataan yang dipasok Iran oleh kelompok militer proksinya di Irak. Atas serangan ini, Pentagon telah menyatakan bahwa mereka berhak untuk membela pasukan AS dari serangan oleh proksi Iran.